Menggambar imajinatif Gambar imajinatif merupakan gambar yang dibuat dari hasil hayalan seseorang. Gambar imajinatif biasanya menggunakan alat berupa buku gambar, pensil warna, penggaris, dan menghapus. Jika kamu menggambar menggunakan crayon, kamu dapat mewarnai dengan cara gradasi atau galap terang. Langkah-langkah mewarnai dengan cara gradasi. Yang pertama, gambarlah sketsa dengan pensil. Dua, warnailah bagian tepi gambar dengan warna gelap. Tiga, warnailah bagian dalam dengan warna terang. Ayo berlatih. Apa yang dimaksud gambar imajinatif? Gambar imajinatif adalah gambar yang dibuat dari hayalan seseorang. Dua, tuliskan fungsi alat dan bahan berikut dalam menggambar imajinatif. Buku gambar, fungsinya untuk menggambar. Pensil. Untuk menggambar sketsa. Kalau buku gambar ini berarti untuk Tempat menggambarkan sketsa. Karat penghapus. Untuk menghapus sketsa yang salah. Pensil warna untuk mewarnai sketsa. Dan penggaris untuk Memberikan garis lurus pada sketsa. Nah, ini ada gambar. Nanti diwarnai dengan cara gradasi atau gelap. Terang.